Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Yang masih TUKDR Oke teman-teman di kesempatan ini kita akan membahas informasi kembali ya Masih di seputar penerimaan untuk Beserta didik baru Khususnya untuk jenjang SMA ataupun SMK Negeri Seprovinsi Jawa Timur tahun 2024 Di kesempatan ini nanti kita akan Untuk bagaimana sih cara daftar Di jalur Ionasi SMA Tentunya perlu dipahami ya Untuk Ionasi SMA Nanti adik-adik Bisa memilih 3 sekolah 3 sekolah Nanti tentunya ada ketentuannya Itu baik di dalam ataupun di luar Zona berbatasan Ingat ya Kalau SMA itu luar zonanya harus berbatasan Nah ini kemarin sudah Kita bahas ya Jadi terkait dengan pembagian Zona Mungkin nanti teman-teman bisa cek dulu di pembagian Zona Jadi adik-adik itu berada di Yona mana Dan bisa daftar di Zona berbatasan mana saja Ini bisa penjelasan disini Terus untuk pembagian wilayah Ionasi Teman-teman bisa cek aja disini ya Di masdukade.com Terkait dengan pembagian wilayah Ionasi Untuk BPDB Jatim tahun 2024 Nah terus nanti dalam memilih sekolah Ini juga ada ketentuannya ya Ada ketentuannya Nanti dalam zonanya itu berapa Terus luar zonanya itu berapa Nanti ada Nanti kita akan bahas bagaimana sih Cara daftarnya dan tuninya Ada sah dan perkas yang perlu disiapkan Apa enggak sih nanti dalam pendaftaran Ya Nah terus Selain ini teman-teman Kemarin untuk jumlah maksimal dalam memilih sekolah ya Kemarin kita juga sudah bahas disini ya Jadi Ini setiap jalur Jadi di semua jalur pendaftaran Misalkan jalur afirmasi Ionasi Nilai Apa namanya Nilai akademik ya Perintasi lomba Disini Ada jumlah maksimalnya dalam memilih sekolah atau jurusan Ini sudah kita bahas disini ya Nanti teman-teman mungkin bisa cek dulu Kalau misalkan bingung ya Disini nanti kok bingung nanti teman-teman bisa cek dulu disini Oke teman-teman ya Nah untuk itu teman-teman Nanti kita akan bahas bagaimana cara daftar di jalur Ionasi SMA Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini Sampai dengan selesai Baik kawan-kawan semua Kita ingatkan kembali ya Bagi kalian yang baru pertama kali ya Bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa ya Klik tombol like ya Silahkan Klik tombol subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasinya ya Biar anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami Baik kalian suka membaca berita Silahkan kunjungi saja di nama resmi kita MasDiUKD.com Disini kita akan berbagi informasi ya Khususnya di seputar dunia pendidikan Selamat menikmati informasi dari kami Dan semoga informasi ini bermanfaat ya Untuk kita semua Oke langsung saja teman-teman kita bahas Untuk jalur Ionasi SMA ya Ini kenapa kok kita bedakan pak Ionasi SMA dan SMK Kenapa kok tidak jadi satu ya Karena memang ini beda ya Karena kalau SMK itu kan bebas Yuna Tapi kalau SMA ya Itu ada ketentuannya ya Selain berbatasan di luar Ionanya juga Tidak banyak ya Tidak banyak seperti SMK ya Nah yang pertama kita bahas dulu Untuk jalur Ionasi SMA Ini sebenarnya masih lama teman-teman ya Tapi kita bahas dulu Sehingga nanti ada adik Mungkin orang tua yang kebingungan ya Atau mungkin masih belum dapat gambaran Bagaimana cara daftarnya Nah ini kita kasih gambarnya dulu Nah tapi ingat ya Sebelum daftar kalian harus dapat PIN dulu ya Sebelum daftar harus dapat PIN dulu Bagaimana cara pengajuan PIN pak Berkas apa dan ini sudah kita bahas Ya ini kita ada pembahasan PIN Cara entry nilai rapor Terus langkah-langkah ambil PIN ya Fotokopi rapor dan seterusnya Mungkin nanti teman-teman bisa simak dulu disini Atau mungkin teman-teman kalau yang suka membaca ya Masuk aja di masyukadar.com Nah disini ya Nah nanti teman-teman masuk di bagian sini ya Di PBDB Ini ada PBDB 2024 Nah ini semuanya membahas mengenai PBDB ya Mungkin yang videonya gak suka lihat video Mungkin bisa baca-baca Ini juga membahas mengenai PBDB 2024 Oke ya Oke untuk kita kembali ke sini Jadi untuk pendaftaran di Jalil Yunasi SMA Itu pendaftarannya di 27-28 Juni Jadi hanya 2 hari teman-teman ya Nanti di penutupan 28 ada pengumuman Ada daftar ulang Nah ini yang menarik ya Jadi kalau tahun 2024 ini menarik Karena ada pemenuhan pagu juga Ya jadi bagi teman-teman yang diterima Ya segera harus menakukan daftar ulang Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Paham ya Oke sekarang kita akan mulai Bagaimana untuk memilih sekolahnya Jadi di dalam memilih sekolah Untuk jenjang SMA Jalil Yunasi Ini ada ketentuannya Yang pertama Calon peserta didik baru jenjang SMA Dapat memilih paling banyak 3 sekolah Jadi dapat memilih paling banyak 3 sekolah Jadi diberikan kesempatan Kan memilih banyak 3 Pak misalkan pilih 1 Boleh Pilih 2 Boleh Pilih 3 Juga boleh Jadi artinya Boleh memilih maksimal 3 Nah 3 ini ada ketentuannya Dengan ketentuan Paling banyak 3 sekolah Di dalam Yunasi Jadi boleh 3 sekolah ini Dia memilih di dalam Yunasi SMA Boleh Atau Paling banyak Di 2 sekolah di Yunasi Dan paling banyak 1 sekolah di luar Yunasi Yang berbatasan Jadi intinya Kalau kalian memilih 2 Di dalam Yunasi Jadi 2 di dalam Yunasi Berarti satunya luar Jadi intinya Kalau teman-teman itu Di jenjang SMA Baik itu akademik Ataupun Yunasi Jadi yang luar Wilayah Yunasi Itu hanya bisa memilih 1 sekolah saja Dan perlu diingat Jadi untuk Yunasi SMA Itu harus berbatasan Nanti teman-teman Tentunya harus dipahami dulu Jadi ada pembagian Yunasi Nah disini Misalkan ya Misalkan kita kasih contoh Misalkan Adik-adik ini Kelurahnya ya Misalkan kita kasih contoh Misalkan di Simokerto Misalkan ya Berarti Simokerto ini nanti Ya teman-teman Berarti adik-adik ini ya Masuk di Kabupaten Kota Surabaya Masuk di Yunasi Nah nanti Berarti dalam Yunanya ini Jadi sekolah-sekolah nanti Ketika teman-teman Itu memilih Dalam Zuna Ya jenis sekolah Yang adalah dalam Zuna Maka nanti yang muncul Adalah sekolah-sekolah ini Ya Sekolah-sekolah ini Yang ada di dalam Zuna Terus luar Yunanya Mana pak Luar Yunanya Teman-teman bisa lihat ini ya Lihat disini Nanti luar Yunanya Berarti teman-teman bisa lihat Di Kota Surabaya Yunan 2 Kota Surabaya Yunan 3 Kota Surabaya Yunan 4 Dan Kota Surabaya Yunan 5 Nah nanti sekolahnya apa saja Teman-teman Bisa cek ya Selengkapnya disini ya Di Juknis ini Nah ini kan sudah ada Juknisnya ya Nah teman-teman bisa lihat ya Misalnya ini kan Yunan 2 ya Nah ini kan Berarti kan bisa daftar di Yunan 2 ya Yunan 2 Kota Surabaya Berarti nanti Luar Yunanya Berarti ya cuma sekolah ini Ya Berarti hanya SMA 3 SMA 8 Dan SMA 18 Ini kalau yang sekarang 2024 ini sudah ada Pembagian Yunan sinya Kalau 2023 kemarin Itu Pakai kota atau kabupaten Yang penting berbatasan Berarti semuanya muncul Tapi nanti Berarti Nanti yang dalam Yunanya ini Nanti yang keluar Ada hanya ini saja Dalam Yunan Terus nanti yang luar Yunan Yang muncul adalah ini Ya Nah tetapi nanti Tidak hanya ini Tidak hanya ini Karena kan Kan disini kan Yunan 2 Nanti Yunan 3 juga bisa Yunan 4 juga bisa Yunan 5 juga bisa ya Misalkan Tadi teman-teman Misalkan contohnya Misalkan di Simokerto Jadi nanti Yang sekolah-sekolah Yang muncul disini Ya yang disini Yang di Yunan berbatasan Ketika teman-teman memilih Luar Yunan Maka nanti sekolah-sekolah Yang di luar Yunan ini Contohnya ini Semuanya akan muncul Kalau dalam Yunan Ya ini Dalam Yunan Paham ya Nanti mungkin Bisa di cek di video kita Sebelumnya Oke sekarang kita akan Mulai untuk Bagaimana cara daftarnya Bagaimana cara daftarnya Oke yang pertama Kita masih menggunakan 2023 teman-teman Karena sama Jadi tidak ada Perbedaan untuk daftar Mungkin nanti Kalau ada informasi Update Nanti kita akan update Untuk informasi terbarunya Nah sebenarnya Ada panduan untuk yang 2024 Tapi Kurang jelas teman-teman Nanti kita pakai 2023 jelas Ya Nanti kita update Jika ada informasi terbaru Oke yang pertama Tetap biasa Alamannya ya Ppdpjatim.net Berikutnya disini Ada menu pendaftaran Nah teman-teman Pilih disini ya Jalur Yunanasi SMA Kalau seperti ini kan Dikunci semua Artinya Sudah selesai Atau belum dibuka Nah pilih di jalur Yunanasi SMA Nah ini Yang perlu disiapkan Itu adalah ini ya NISN PIN ya Jadi harus punya PIN dulu Tanggal penerbitan KK atau SKD Pilih capta Saya buka robot Klik masuk Nah berikutnya Kalau sudah masuk Nah sebenarnya ini hanya simple ya Pendaftaran itu hanya simple Jadi ya pendaftaran itu Setelah login ya Hanya memilih sekolah saja Ya Jadi setelah login Memilih sekolah Setelah itu ada Saat dan ketentuan Setelah itu finalisasi Sudah selesai Jadi pendaftaran di Di apa namanya BPDT ini sebenarnya simple Jadi tidak Tidak seperti yang Di apa Yang dibingungkan Nah mungkin Bagaimana cara daftaran Sebenarnya daftarnya simple ya Setelah login Hanya tinggal memilih sekolah saja Nah bagaimana caranya Nah ini Ya Nanti disini biasanya ada Rekomendasi sekolah terdekat ya Karena Yunanasi Biasanya diberikan Rekomendasi Apa namanya Ini loh Sekolah-sekolah yang terdekat Dengan lokasi Anda Paham ya Nah berikutnya Setelah ini ya Ada rekomendasi Ini boleh dipilih Boleh tidak Ya Artinya hanya diberikan Rekomendasi Atau saran Ini loh sekolah saya Yang terdekat dengan Anda Nah berikutnya Ini pemilihan sekolah ya Pemilihan sekolah Nah nanti Karena ini jalur Yunanasi Ini teman-teman bisa memilih Tiga sekolah ya Ada pilihan pertama Eh sorry Ini kemana Eh sorry Sorry Sebentar Nah ini ya Jadi ada pilihan pertama Ada pilihan kedua Dan pilihan ketiga Teman-teman pilih satu saja Boleh Pilih dua pak Boleh Pilih tiga Boleh Jadi maksimal adalah tiga sekolah Nah yang perlu diingat Misalkan ini ada jenis sekolah ya Jenis sekolah itu Nah ini jenis sekolah itu adalah ini loh ya Dalam Yunan atau luar Yunan Jadi ini pilihan pertama Ini boleh kalian Pilihan pertama Misalkan pilih luar Yunan Tidak masalah Berarti kalau yang pertama itu adalah luar Yunan Berarti nanti yang kedua dan ketiga itu adalah dalam Yunan Nah ingat ya Karena luar Yunan nya itu hanya satu saja Luar Yunan nya ingat ya Kalau SMA luar Yunan nya harus berbatasan Seperti yang sudah kita jelaskan di dalam pembagian Yunan tadi Nah paham ya Bisa pilih satu Pilih dua Atau pilih tiga Nah ini misalkan Pilihan pertama kalian boleh ya Pilihan pertama adalah luar Yunan boleh Atau pilihan pertama dalam Yunan juga boleh Nah ini kalau luar Yunan harus pilih dulu Nah tadi kota yang berbatasan mana Tadi kan ada ya Nah ini hanya contoh ya Hanya contoh saja nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan pilihannya Ya jadi intinya di pilihan pertama tidak harus di dalam Yunan Boleh luar Yunan Nah misalkan luar Yunan ini ternyata lebih dekat Dengan lokasi rumahmu daripada yang di dalam Yunan Paham ya Nah terus misalkan pertama pilih luar Yunan misalkan Nah ini kan ya Pertama sudah luar Yunan Nah maka pilihan kedua dan ketiga ini nanti harus di dalam Yunan Ya karena luar Yunan nya satu Paham ya Nah berikutnya tadi ya ini ya dalam Yunan Dalam Yunan kan Nah pilihan dua dalam Yunan Ini yang dalam Yunan Nah terus di pilihan tiga berarti juga dalam Yunan Ya dari dalam Yunan nya kan dua Karena sudah pilih luar Yunan Atau mungkin dua-duanya pilih dalam Yunan boleh Hanya pilih satu saja boleh Jadi intinya maksimal adalah di tiga Ini maksimal adalah tiga Ini paham ya Jadi dalam Yunan Dalam Yunan Karena yang luar Yunan itu sudah di pilihan pertama tadi Nah kalau sudah ini ya Kan milih sekolahnya sudah selesai ya Nah jadi data siswa oke Milih sekolahnya sudah selesai ya Sekarang masuk di selada ketentuan Ini bisa dibaca dulu Ya nanti dibaca dulu Berikutnya klik selanjutnya Nah satu ini ada ringkasan Jadi di finalisasi ini ada ringkasan Data peserta data SMP Nah disini ada pilihan sekolahnya tadi Nah ini hanya contoh ya teman-teman ya Nanti ingat ya dalam luar Yunan nya Nanti bisa disesuaikan Sesuai dengan pembagian Yunan Si ini ya Oke yang pertama ini contohnya Misalkan pilihan sekolah pertama ya Ini misalkan luar Yunan ya Ya apa-apa boleh-boleh saja kan Nah siapa tahu luar Yunan nya itu lebih dekat Dengan sekolahnya ya Misalkan ini perbatasan misalkan Kan bisa jadi ya Nah terus yang pilihan kedua Dia pilih dalam Yunan Ya harus pilihan ketiga juga dalam Yunan Karena yang keluar itu hanya satu Paham ya Atau mungkin pak saya hanya pilih satu Boleh Pak saya pilih dua Boleh Pilih tiga Boleh Atau saya cuma pilih dua Boleh Tiga Tidak memilih Juga ada masalah Ya Nah misalkan disini juga kita kasih contoh Misalkan Misalkan hanya milih Di satu tok luar Yunan ya gak apa-apa Nah ini ya Ini juga milih Jadi tidak memilih Di pilihan dua gak memilih Pilihan tiga gak memilih juga boleh Jadi dia hanya milih Satu saja Misalkan di dalam Yunan juga gak apa-apa Atau misalkan Milih satu saja di luar Yunan ya Jadi ini ya Pilihan kedua Dia tidak memilih Ya gak apa-apa Nah ini pilihan tiga gak memilih Tapi pilihan dua milih Jadi Dalam Yunan dan luar Yunan boleh Atau Mungkin disini Pilih satu saja ya Nah Pilih pertama Pilih di luar Yunan Nah ini luar Yunan ya Luar Yunan berbatasan Nah misalkan Contoh ini ya Nanti di pilihan kedua Nggak memilih Pilihan tiga Nggak memilih juga boleh Nggak apa-apa Ya Jadi ini kita berikan Contoh-contohnya ya Nanti Pilihan sekolah Bisa disesuaikan Nah kalau sudah Nah ini ingat ya Simpan permanen Kalau sudah disimpan permanen Maka sudah tidak bisa diganti lagi Ya Kalau sudah simpan permanen Tidak bisa merubah pilihan lagi Ya Nanti disini ada notifikasi Anda akan melakukan Pendaftaran jalur Yunan SMA Ya Data akan disimpan Secara permanen Dan tidak dapat diubah kembali Jadi hati-hati Disini dibaca kembali ya Apakah benar Pilihan pertamanya ini ya Luar Yunan ya Pilihan keduanya Dalam Yunan ya Pilihan kedua Dalam Yunan Kalau sudah yakin Betul Silahkan klik Yakin Maka pendaftaran selesai Nanti ada cetak bukti Pendaftaran Nanti Ini cetak bukti jalur Yunan Nanti teman-teman bisa klik Cetak bukti Nah nanti ini ya Buktinya bisa disimpan Ya seperti itu Ini hanya contoh Nanti misalkan Milih sekolahnya hanya dua Misalkan pilihan pertama Pilihan kedua ya Ini misalkan pilihan ketiga Tidak memilih juga Tidak masalah Jadi seperti itu teman-teman ya Untuk apa namanya Untuk pendaftaran di jalur Yunan SMA Nanti di pertama berikutnya Kita akan bahas Untuk jalur nilai Jalur prestasi lomba Pindah tugas Dan sebagainya Demikian informasinya Dapat kami sampaikan Semoga informasi ini Bermanfaat Mohon maaf jika ada Salah-salah kata Dalam memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax